Hai 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 Udah berapa orang yang join? Oh udah ada 3 orang Halo semuanya Selamat datang di live discussion kita yang keempat ya kalo gak salah Dalam rangka baca barengan Seperti yang bisa kamu lihat Gue disini tidak di ruangan yang biasanya gue live Jadi gue lagi di luar kota Makanya nanti live nya itu gue gak bisa nongolin Foto-foto atau story-story kamu yang udah ngetagin gue di instagram Tapi tetep gue lihat dan gue komen di postingan temen-temen Terima kasih banyak yang udah ngetagin Halo ada siapa nih? Ada Alvin Buat udah ada berapa orang? Udah ada 8 orang yang lagi live Boleh seperti biasa absen dulu ya Tulis di kolom chatnya kamu ikutan live dari kota mana Kalo gue sendiri gue sekarang lagi di Jogja Terus denger-dengar katanya di Jakarta lagi banjir dimana-mana Gue turut prihatin akan hal tersebut Karena tempat gue sih sebenernya gak rawan banjir Cuman daerah sekelilingnya tuh kalo udah mulai hujan deras udah pasti tergenang Hai hai ada Richard Alhamdulillah gak banjir syukur lah Halo dari Jakarta Barat Jakarta Barat kalo gak salah banjir juga ya Ini nanti gue nge-scroll chatnya juga agak butuh waktu ya Karena ini di hp gue cuma bisa live di handphone Belum baca bukunya tapi ikut mimbrung gak apa-apa Yang penting gak keberatan dismoilerin Udah ada 20 orang ada dari Jakarta Selatan Aku di Jogja juga Aku di titik-titik-titik Lagi ada acara keluarga Jadi dari hari Jumat udah nyampe Udah padet banget acara keluarga Ada yang married soalnya Jadi ya biasalah ya Oke setelah absen Jujur nih gue mau bilang Apakah sinyalnya mendet-mendet Buat yang lagi join live Bisa kasih tau di chat apakah sinyalnya mendet-mendet Kak ini spoiler ya aku baru mau baca Iya spoiler Sudah pasti spoiler kalo di live discussion kayak gini Oke sinyal lancar ya Karena ini gue pake sinyal hotel Harusnya sih bagus dari kemarin gue tes tuh Sinyalnya lumayan kuat Jadi harusnya gak bermasalah Oke jadi kita langsung mulai aja Diskusinya Disini kita mau ngobrolin tentang Memory of Glass nya Akio Sirikako Untuk review yang tanpa spoiler Gue udah pernah upload Minggu kemarin Kalo gak salah apa minggu ini ya Gue lupa Kamu bisa nonton dulu Buat yang belum baca bukunya Kalo belum baca Terus pengen ikutan dengerin Dan gak masalah di spoiler Juga gak apa-apa Tapi gue rasa sih sayang aja gitu ya Karena novel-novelnya Akio Sirikako tuh Plot twistnya tuh Jangan sampe ketahuan dulu gitu di awalnya Kalo udah ketahuan di awalnya Gak seru gitu Aku belum baca tapi gak masalah di spoiler Oke fine Nah kemarin di review kan Di review gue sih tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan Yang aneh-aneh gitu ya Gak seperti ketika baca The Silent Passion Disitu gue ada beberapa pertanyaan yang Ih kok gini sih Ih kok gitu sih Kok si toko ini kayaknya gak make sense gitu Nah tapi kalo novel-novelnya Akio Sirikako Itu ada yang pernah bilang Bahwa novel-novelnya Akio Sirikako tuh Memang genre-nya thriller Tapi gak ada yang Gak ada yang gak selesai gitu Di setiap ceritanya Pasti akan ada penjelasan di bagian akhirnya Membuat kita jadi paham gitu Keseluruhan ceritanya Meskipun ada beberapa plot hole Tapi at least konflik utamanya itu tuh Kita jadi paham dengan penjelasan Yang diberikan oleh penulis di bagian akhir Yang gue amati sih Sejauh ini seperti itu ya Padahal gue baru baca kayak Empat novelnya Akio Sirikako Baru baca aja Absolute Justice Holy Mother The Girl in the Dark Sama ini Tapi ya sejauh yang gue amati Novel-novelnya seperti itu Jadi begitu pun dengan yang Memory of Glass ini ya Meskipun twistnya ini Menurut gue twistnya agak mirip Sama kayak Holy Mother Gak sih Lebih ke main persepsi dari pembaca Yang kalau pembaca Udah diarahkan nih persepsinya Untuk mencurigai satu tokoh Yaudah kita kayak mikirnya Si tokoh itu aja gitu Dari awal sampai mau habis Bahwa dia yang bersalah Tapi ternyata Di akhir Dibelokan Dan kita gak menyangka-nyangka Kalau pelakunya adalah dia Di berapa banyak disini Yang udah bisa nebak Kalau pelakunya adalah Lupa namanya Siapa? The Old Lady Hisae Bukan namanya Kalau gue sih pas Iya Hisae namanya Namanya Hisae Kalau gue sih udah Pas udah mulai Segala sesuatunya Menjadi too good to be true ya Alias udah menjadi Sesuatu yang indah Untuk jadi kenyataan Ya si Mayuko dilepasin Terus Hisae bisa Ngerawat dia Di rumahnya Mayuko Tadinya gue berpikir Si Hisae bener Dia pengen Mengincar Harta kekayaannya Mayuko Tapi ternyata Ada motif lain Di balik harb tersebut Yang menurut gue Penulis agak curang sih Gak ada hint Atau petunjuk sedikit pun Bahwa ternyata Hisae tuh punya Masa lalu Yang berhubungan Dengan Mayuko Gue pikir Si Hisae ini Ya cuma pengen Mengambil hartanya Mayuko Dengan cara Ngedeketin Mayuko Bilangnya mau ngerawat lah Di rumahnya gitu kan Udah biarin saya Ngerawat aja Di rumahnya Mayuko Soalnya kalau di rumah saya Situasinya masih berantakan gitu Padahal dia emang Pengen tinggal Di rumahnya Mayuko Ternyata Bukan seperti itu Berapa banyak Dari kamu yang Mencurigai Hisae Dari awal Gak nonton dulu ya Takut Ada yang dari Bogo Wah Bogor Harusnya kota hujan ya Dari kota tua Ambon Wow Jauh sekali Ada Sumatera Barat Oh Agus Penry Dari Sumatera Barat Oke Tadi gue nanya Berapa banyak Dari teman-teman Yang sudah mengira Bahwa Hisae lah Pelakunya Aku awalnya Sempet mengira Hisae orangnya Tapi malah Semakin hanyut Sama suaminya Sebagai tersangka Nah Mengenai suaminya itu Siapa Murusasi Gue tuh agak Bad gitu ya Dalam pronunciationnya Nama-nama Jepang Mitsuharu Nah Mitsuharu kan awalnya Terlihat baik gitu ya Kita diarahkan Untuk mempercayai Bahwa memang Mayukola Yang membunuh Karena dia punya Hilang ingatan Tapi terus kemudian Di salah satu Interogasinya bilang Meskipun Kamu tuh Hilang ingatan Tapi kan kamu punya Bad will gitu Kamu tahu bahwa Kalau menusuk orang itu Bisa menyebabkan Orang tersebut Meninggal Kalau kamu tahu itu Berarti kamu tidak Cacat hukum Disitu Barulah gue mikir Iya juga ya Jadi sebenarnya Meskipun Mayuko hilang ingatan Tetap aja dia bersalah Disitu gue mulai Fix gitu Oke Mayuko nih Yang salah Tapi terus kemudian Bukti-bukti Mulai mengarahkan Ke Mitsuharu Gara-gara Ada fakta Bahwa Mitsuharu melakukan Tindak kekerasan Terhadap Mayuko Terus gue juga mulai Oh ya Mitsuharu nih kayaknya Tega banget sih Jadi suami gitu Udah sama istrinya Punya gangguan ingatan Terus ternyata Dianya seperti itu Tapi terus Kesini-sininya Udah mulai Bawa-bawa Tentang harta Keluarganya Mayuko Padahal sebelumnya Gue sempat Berfikir juga ya Kan suaminya Si Mitsuharu itu Meninggalkan Pekerjaan impiannya Sebagai jurnalis Untuk mengurus Mayuko Terus selamati gue Mereka Penghasilannya Dari mana ya Apalagi kan dijelaskan Bahwa rumahnya tuh Cukup mewah gitu ya Cukup besar Dengan tembok yang tinggi Pula Ternyata Mayuko itu Berasal dari keluarga Yang cukup Cukup berada gitu ya Orang tuanya Memberikan warisan Nah ketika warisan itu Mulai disinggung-singgung Terus kemudian Ada tokoh lain Yang masuk Yaitu si Hisaye Itu disitu Gue mulai kayak Oh jangan-jangan Bener nih si Hisaye Dan dibalik Kebaikannya Katanya mau nolongin Mayuko Karena dia punya suami Yang punya penyakit yang sama Ternyata Oh ternyata Kemudian Aku Sempet Ngitip Storynya kaya Terus ada yang udah selesai baca Pada komen Sempet curiga Sama suaminya Tapi ternyata Jadi sepanjang baca novel Aku selalu menyangkal Suaminya jahat Oh iya 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 Bener-bener Ada Dinda Hai Dinda People die if they are killed Siro Emiya Tuh kan Gue gak tau siapa itu Siro Emiya Keberapa dari Akio Shirikako Oh ini Buku keempat yang aku baca Dari penulisnya Akio Shirikako Kasian banget sama Mitsuharu Setelah selesai Diungkapkan Bahwa ternyata Mitsuharu bener-bener Mendedikasikan Seluruh hidupnya Untuk Mengurus Mayuko Bahkan Dia mikirin gitu Setelah Dia kena kanker Setelah dia meninggal Dia sempet mikirin Bagaimana Siapa yang bakal merawat Mayuko Disitu gue tersentuh sih Nah waktu itu Kemarin gue tuh baca Review-nya Rizik Fauci Disitu kan Rizik Nulis di bagian Captionnya Bahwa si Matsuharu ini So sweet banget Karena itu sebenernya Kurang lebih Mempengaruhi Prasangka gue juga sih Kok Rizik bilang Matsuharu sweet ya Padahal Pada saat itu tuh Gue lagi membaca Bagian-bagian yang Menuduh Matsuharu Jadi gue berpikir lagi Emang ya Matsuharunya Apakah bener dia bersalah Atau enggak Nah dari situ Gue mulai mencurigai Tokoh yang lain juga Yaitu si Hisae Seru Seru Ini Dwi Chahyo dari Jawa Timur Hai hai Enak ya udah pada baca semua Coba deh baca Tips agar Kagak jauh dropping Seatau plot twist novel Adalah selain kita harus curiga Pada sesuatu yang terlalu It's too good to be true Yakni jangan mudah percaya Dengan seseorang yang terlalu baik Ya bener Bener banget Kalau udah Tipikal cerita kayak gini Tuh gitu gitu Kalau udah Segala sesuatu yang mulai tampak indah Pasti tuh ada sesuatu yang Dibelokan sama penulis Begitupun disini Ketika lagi nyantai-nyantai Bikin kopi di dapur Eh ternyata Intonasinya si Hisae mulai berubah Aku curiga sama Hisae tuh Kayak cuma perkiraan doang Lebih curiga banget sih Ke suaminya sih Iya ya Nah disitulah penulis curangnya Dia bener-bener nunjukin bukti-bukti Bahwa Mitsuharu nih kayaknya Bersalah gitu Dia melakukan kekerasan Dia sengaja menjebak Mayuko Dengan memberitahu informasi Bahwa Mayuko tuh Udah sering bikin catetan Kronologis Untuk melakukan pembunuhan Terhadap itu Terhadap siapa? Guda Namanya Nama penjahatnya siapa? Guda ya Iya terhadap itu gitu kan Nah disitu kayak Wah iya juga ya Berarti Si Matsuharu nih Kayak memang beneran Pengen Mayuko di para Dan apalagi Pengen Mengambil hartanya tersebut Kalau kata Alvin Aku yang pasti pas mau akhir Ada feel Mitsuharu Gak salah Oke pas dimananya tuh Feelnya tuh Keberapa dari Kemudian Dari teman-teman sendiri Kayak ada cerita ini Kalau kata Jessica Bener-bener terharus Sama Mitsuharu Lelaki idaman Iya so sweet banget ya Terus Pengen dong penjelasan Tentang penyakitnya Mayuko Kayak kepo Wah penyakitnya Mayuko ini Katanya adalah Namanya gangguan Fungsi eksekutif otak Jadi dia tuh gak bisa Ingat Apa yang sudah terjadi Dalam kurun waktu 10 sampai 20 menit Misalnya nih kayak gue Lagi ngobrol gini Ya 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 Tapi nanti kayak Sesudah 10 atau 20 menit Kemudian gue lupa Eh gue tadi ngomong apa ya Ini gue lagi dimana ya Terus gue nih siapa ya Gitu Jadi si toko utamanya Mayuko itu Punya penyakit seperti itu Dan dimanfaatkan Oleh si penjahat Tapi seperti yang gue bilang juga Di video review Bahwa yang menarik buat gue Dari cerita ini adalah Tentang Sebenernya gue mau meralat sih Bukan isu sosial Tapi problematika Yang dialami oleh masyarakat Itu gue mau ralat di video reviewnya Jadi disini bener-bener diangkat Mengenai problematika Yang dialami oleh Anak-anak yang harus merawat Orang tuanya yang memiliki Apa Yang punya penyakit gitu ya Dalam kasus ini Si Kiritani Yuka Harus Yuka Yuki sih Kiritani Yuki apa Kiritani Yuka Harus Yuka Yuka Kiritani Yuka harus merawat ibunya Yang mengalami penyakit demensia Yang cukup merepotkan Dan menurut gue itu adalah Memang masalah yang dihadapi di masyarakat gitu Dan disini diangkat Diceritain gimana sih Perasaannya seorang anak yang mengalami dilema Harus merawat orang tua Padahal dia juga Punya jam kerja yang gak menentu gitu kan Belum lagi kakak-kakaknya Kakak laki-laki dan adik laki-lakinya Seolah-olah kayak lepas tangan gitu Gak mau ikut campur Dan ada stigma bahwa Yang namanya perempuan Udah selayaknya untuk merawat gitu Baik itu merawat orang tua Maupun merawat Pasangan atau laki-lakinya Nah itu gue tertarik Di masalah tersebut Yang dia masukkan oleh penulis Yang membuat cerita ini Lebih relatable Lebih terasa nyata gitu Dibandingkan dengan konflik mengenai Dendam yang dimiliki oleh seorang Hisa ya terhadap Mayuko Kalau teman-teman sendiri gimana? Kemarin gue nanya di video review Apa yang membuat cerita ini menarik Selain Sisi ketegangan Dan juga konflik Yang Dimasukkan oleh penulis Kemudian kita Lihat lagi Yang di kolom chat Ada adek Tridas mana Aku udah baca sinopsisnya Seru sih Tapi belum sempet baca Abisnya kemarin aku beli buku Yang di trans Gue belum baca Yuka Yuka Nah ini yang bikin gue mabuk kebayang Gimana memangnya Alvin Mendeskripsikan seorang Yuka Sampai mabuk kebayang Memangnya Memang menyebalkan Kakak laki-lakinya Yuka Iya kan Kayak pas baca Percakapan mereka di dapur Yang seolah-olah Menganggap enteng gitu Merawat orang tua Yang punya penyakit demensia Gitu kayak Yaudah kamu kan bisa ngurus Sama kayak mengurus anak Disitu Seolah-olah gue bisa merasakan Kekesalan hatinya Yuka Enak banget ngomong Gampang ngurus Tapi gak mau ikut campur Setau aku Ini kata Topi ya Setau aku Di Jepang Masalah lansia ini Memang yang sering terjadi Karena angka harapan hidup mereka Lebih tinggi Kawan aku perawat Banyak kerja di Jepang Untuk menjaga lansia Iya ya Jadi ya memang itu Tapi kayaknya di Indonesia Juga gitu gak sih Ada panti-panti Yang memang Akhirnya dipilih Beberapa orang Untuk Memasukkan orang tua Mereka kesitu Karena mereka Tidak sempat Mengurus Kalau kata Alvin Istri idaman dia Oke lah Baik lah Terus kalau kata Hera Retno Gak kebayang Ngerawat orang Yang sering gak nyadar Kalau kita itu Merawat Merawat Iya kan Dalam kasusnya Ibu Kiritani Yuka Katanya dia Kadang suka marah-marah Di rumah Menganggap Yuka itu Orang lain Karena memang dia Lupa juga gitu kan Ini siapa gitu Kadang malah mukul Yuka Gue jadi Bener-bener penulis Si Akiyoshi Sensei Ini bisa banget Mendeskripsikan hal tersebut Menyampaikan hal tersebut Yang membuat kita Pembaca jadi tersentuh gitu Ini sih Itu sih yang menarik Buat gue Dari novel ini Terus kalau kata Dwi Cahyo Gue juga mikir Kalau 95% pelakunya Itu pasti Misuharu Pas adegan Misuharu malah kabur Saat melihat Yuka Dan Nomura Berada di apartemen Ternyata Ia ingin mengakhiri konflik Dengan cara sendiri Oh iya itu sempet Gue gak kepikiran juga sih Kenapa sih Mendeskripsi harus kabur ya Kalau dia merasa Gak bersalah Tapi ternyata dia Kayak semacam Dikejar waktu ya Dikejar waktu Jangan sampai Mayuko tuh dilepasin Karena dia masih mencari Keberadaan Hisae Iya 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 Gue sempet lost Menyampaikan hal tersebut Di video review Jadi Ya bener ya Mendeskripsi itu So sweet banget gitu Dia bener-bener Mengorbankan Nyawanya Untuk bisa melindungi Mayuko Terus Ada lagi Punya pendapat lain Tentang ini Scene terakhir di pantai Lebih bener-bener Bikin mind-blowing Daripada plot twistnya Beneran Mind-blowingnya Kenapa Jessica Kalau menurut gue tuh ya Penjelasan setelah twistnya Dikluarin tuh agak Anti klimaks gitu Karena setelah twistnya Dikluarin kan Gue sempet kayak Oh udah selesai nih Tapi tuh ternyata Sisanya masih tebel Yang harus dibaca Ngomongin apa lagi Sini gitu kan Ternyata menjelaskan Apa sebenernya yang dilakukan oleh Mitsuharu Bagaimana dia melindungi Mayuko Dan sebagainya Dan sebagainya Menurut gue kayak Antiklimaks gitu kan Kayak udah Ketegangannya udah Udah lewat Tapi terus Masih ada fakta-fakta lain Yang mesti diikuti Oleh pembaca Sama Kalau Al-Katav itu demensia Ya ibunya Mayuk Ibunya Yuka Mengalaminya demensia Tapi kalau Mayuko Bukan demensia Dia lebih Yaitu gangguan Fungsi eksekutif otak Kalau kata Garis Sama dengan yang aku pikirkan Yang mana nih Garis Coba dikasih tau Kalau kata Hera Termasuk Mayuko Kan selalu lupa Akan keberadaannya Mitsuharu Cerita di bagian akhirnya Bikin sedih Lupa lagi Lupa lagi sama Mitsuharu Iya tapi terus Tapi yang bikin sedih adalah Mayuko bisa merasakan Bahwa pria di sebelahnya ini Meskipun dia gak kenal Tapi dia merasa Ada sesuatu Ada sesuatu Jalinan ikatan gitu Jadi itu yang bikin Kayak tersentuh Oh so sweet Oke terus Ada lagi kah Yang Merasa ada plot hole Gitu dalam cerita ini Kalau gue sih kayak mikir Sempat dibilang Bahwa Rumahnya Rumahnya mereka itu Rumahnya Mayuko Sama Matsuharu itu Adalah sebuah rumah mewah Yang dikelilingi oleh pagar tinggi Itu kenapa ya Kira-kira Maksudnya Kenapa harus dipagarin tinggi Soalnya fakta Rumahnya dipagarin tinggi itu Tadinya Tadinya menguatkan Kecurigaan gue Bahwa Mitsuharu Memang melakukan Kekerasan gitu Di dalam rumah tangga Supaya si Mayuko gak bisa kabur Tapi mungkin Supaya Ya supaya Mayuko Gak bisa kabur Supaya gak celaka Kali ya Bukan sebaliknya Kalau menurut teman-teman Sendiri Gimana Terus Itulah lightness Pencerahan jiwa Asik Disini Udah pada baca Novel Akiosi Rikako Yang mana aja Apakah udah semuanya Menurut gue Ini sama kayak Holy Mother sih Yang mana Plot twistnya tuh Ternyata mengarahkan kita Ke Seseorang yang lain Gitu pelakunya Kode Girls in the Dark Itu kan lebih kayak Who done it ya Siapa yang melakukannya Dengan membeberkan Fakta-fakta Dari masing-masing Tiap orang Terus Kalau AJ Itu lebih ke Absolute Justice Itu lebih ke Main pikiran juga sih Main pikiran Tapi Memainkan Emosi pembaca juga Karena kita kesel gitu loh Sama si tokoh Tersebut Ntar gue ngobrolin Novel yang lain Takutnya belum baca lagi Malah spoiler Holy Mother Bikin lapar apanya Alvin Holy Mother itu menjijikan Ada adegan potong-potongnya Disini juga cukup menjijikan sih Kayak deskripsi Yang apa Kondisi yang dialami oleh Ibunya Yuka Kondisi yang dialami oleh Mayuko Di dalam penjara Itu Cukup membuat Ngelus dada gitu ya Untung gue bacanya Bukan pas lagi makan Atau setelah makan Gimana dengan temen-temen Girls in the dark Malah bikin aku ketawa Sadis guys Tuh sadis Tapi Girls in the dark tuh Sadisnya Gak diceritain Secara detail gitu Gak kayak Holy Mother Yang bener-bener diceritain Dia motong bagian apanya Terus Dipotong berapa kali Gitu kan Kalau Itu cuma ngasih tau Bahwa udah dimakan Kalau di Girls in the dark Cuma ngasih tau Kalau tubuhnya sudah dimakan Wah 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 Kalau kata garis Padahal aku tuh Udah terharu sama Hisae Tapi aku shock saat Hisae Bilang saat Sama Mayuko Kalau Dia membunuh Godaya Tadinya gue juga mikir kayak Wah nih orang Baik banget ya Si Hisae ini Mau ngerawat Mayuko Karena dia Pengen membalas Apa yang Tidak bisa dia lakukan Ke suaminya Tapi dipikir-pikir lagi Mayuko ini kan Orang lain gitu Masa sih dia mau mengorbankan Segitunya Sementara kalau suaminya Ya wajar Tapi di sisi lain Suaminya malah lebih Di mata pembaca Lebih kayak Lebih bersalah gitu Lebih pengen Memframing Mayuko Supaya Mayuko tuh Masuk penjara Pinter Akiyoshi Sensei itu Sudah tidak perlu Diragukan lagi Kalau menurut gue Ada 23 orang yang Join live Hai 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 Pada dari mana aja nih Dari kota mana aja Boleh sekalian Tulis di kolom chat Agak memualkan Waktu baca Bagian cerita Ibunya Yuka Iya kan Bener kan Oh my god Gak perlu ya Gue sebutin lagi Bagian mana yang Menjijikan itu Cukup Baca aja Hai kak apa kabar Hai Fahmi Baik Baik Itu yang bagian affair Yang parah Bagian affair yang Mana nih Siapa yang affair Siapa yang affair Jessica Mindblowing itu Waktu Mayuko lupa Saat Setelah Ma Mitsuharu Menyatakan semuanya Oh ya Dia kan udah Ngungkapin semuanya Di pantai itu ya Terus Tiba-tiba Lupa Si Mayukonya bilang Tadi sepertinya Pria di sebelahku ini Mengutarakan sesuatu Yang penting Apa ya Gergetan Yang Girls in the Dark Oh ya Ada yang bagian affair ya Oh I see Bagian affair Sama gurunya ya Ups Disini udah pada Baca The Girls in the Dark Semua kan ya Itu barusan Spoiler banget soalnya Suka heran deh Kalau bagian akhirnya sedih Oh Fahmi di Bandung Bagian akhirnya sedih Yang mana Ini kah maksudnya Bisa kebayang Creepynya Suara Hisaye Waktu lagi bikin Teya Ngebayangin kayak Kalau di komik tuh Mukanya Terus bibirnya tuh Udah berubah gitu Bentuk ya Bibir orang jahat Terus Apalagi Dwi Bilang Gue dengan novel ini Relate banget Dengan ceritanya sih Soalnya gue sendiri tuh Ngerawat ibu yang sakit Akibat usia Dan Dari dua saudara yang lain Urusan ngerawat itu Diserahkan ke saya Iya Makanya Gue pribadi Tidak bisa mengalami Belum mengalami hal tersebut Tapi terus Kayak membaca Pengalaman tersebut Dari orang lain Kayak Kayak bisa ngerasain gitu Pasti kesel Tapi dilema juga Ada konflik batin juga Sebagai seorang anak Harus berbakti Sama orang tua Tapi kakak sama ade Tidak mendukung Gitu kan Terus Amit Amit Codankar Hai ayah Hai Amit Kemudian Wahyu Buku kalau abis dijual lagi Kalau abis dibaca Dijual lagi Apa di koleksi kak Tergantung Kalau dari penulis Favorit Biasa di koleksi Kayak Akio Sirikako Terus Peter Swanson Buku-bukunya Peter Swanson Itu gue koleksi Tapi kalau gak Favorit-favorit banget Biasa gue jual Gue unhaul Karena belum punya rumah Jadi Harus Memanfaatkan Space yang ada Nanti kalau udah punya rumah Doakan Mungkin gue bisa koleksi Semua buku yang ada Tapi aku suka Holy Mother Memory of Glass TDR atau apa ya Dan Giselle Oh The Death Return Oh belum baca The Death Returns nih The Death Returns Silence Giselle juga belum baca Abis ini mau baca Holy Mother lagi Terus lanjut ke Giselle Kok kata Alvin Mau baca Holy Mother lagi Oh baca untuk kedua kalinya Maksudnya ya Kalau GID Girls in the Dark Sama aja Kurang suka Wah kenapa kurang sukanya Kalau gue sih Girls in the Dark Suka karena Dia tipikalnya Who done it gitu loh Kita seolah menjadi detektif Yang mencari tau Apakah Kesaksian dari masing-masing Anggotanya tuh Benar atau enggak Dengan cara Mencocokkan Cerita satu sama lain Karena Memang Narasinya Dibuat kayak gitu Sama penulis gitu Kayak di Kesaksian satu orang Sama orang lain Diklesin gitu loh Supaya pembaca Jadi kayak mikir Eh eh Tadi dia gak bilang Kayak gini deh Gitu kan Terus Kalau AJ AJ tuh serunya adalah Karena kita dibuat Gergetan Dengan orang yang Benar-benar membela Kebenaran gitu So-so Bukan so baik Dia merasa bahwa Dia harus menjalankan Yang namanya Peraturan gitu Gak ada sisi kemanusiaan Yang harus Dipertimbangkan Ketika menjalankan Sebuah kebenaran Itu Itu sih Itu yang bikin Gergetan Dan bikin Tapi twistnya Gide Pengen ngomong kasar ya Sebenernya Gide tuh Ada kelemahan ya Jadi gue menurut gue Girls in the dark tuh Gue pengen ada suara Dari Siapa yang dibunuh tuh Ini spoiler lagi Sayuri ya Apa Itzumi Ya pokoknya Dari orang yang dibunuh itu Gitu loh Di bagian akhirnya Bahwa Dia gak menyangka Misalnya Temannya begitu Gitu Seandainya ada It will be perfect Terus Bagian yang paling disuka Di buku Memory of Glass Apakah Udah Udah gue sampein Di video reviewnya Bahwa Bagian yang gue suka Itu adalah Bagaimana Kita bisa melihat Konflik batinnya Seorang Kiri Tani Yuka Dalam merawat ibunya Itu sih Menurut gue Dibanding dengan Relation antara Mayuko dan Mitsuharu Gue lebih suka Dan tertarik Dengan Relation antara Yuka Dengan ibunya Apalagi pas Yang ibunya bilang Telepon Yuka Ibu ingin pulang Emang tuh kayaknya Gue tersentuh banget Gitu Ibunya Tau cara Nelfon Dan Nelfon cuma bilang Pengen pulang Gitu Sedih Terus Kalau kata Richard Liatin kakak dan lainnya Bahas buku ini Jadi pengen beli Mudah-mudahan bisa jadi orang sukses Rencana sih sebelum nikah Pengen bikin perpus sendiri Sebenarnya ada beberapa cara Kalau pengen baca buku Gak harus beli Ada di perpustakaan Digital Seperti Pusnas Ijak Bisa juga Bayar biaya langganan Di Gramedia Digital Gitu kan Tapi sayangnya Kalau penerbit haru Kayaknya Belum bisa dibaca online Gak sih Atau teman-teman Ada yang tau gak Membaca buku-buku penerbit haru Secara online Gimana Ada pernah denger Namanya aplikasi Waktu Seru Katanya Buku-buku haru Bisa dibaca di situ tuh Dengan membayar Biaya langganan juga Tapi gue belum cobain Karena itu Android kan Jadi gue belum Belum bisa download Kemudian Kalau kata Alvin Detektif Yang di buku Sensei Cantik-cantik otaknya Detektif Di bukunya Kiyoshi Yang mana lagi ya Yang pake detektif The Girls in the Dark Udah pasti gak ada detektif Di AJ Dia juga gak ada detektif Di Holy Mother Ada detektif Tapi cowok bukan sih Detektifnya Kalau gak salah Di Holy Mother Jadi yang perempuan Kayaknya baru disini Dari yang gue udah baca ya Kemudian Kalau kata Bian Apa itu termasuk Bestseller di Jepang ya Ini ya Maksudnya ya Kayaknya kalau Novel-novelnya Akiya Shirikako Bestseller di Jepang gak sih Eh gak tau deh Sotoy Ada yang tau Kak infonya Apakah novel-novelnya Akiyoshi selalu Bestseller gitu Di Jepang sana Gue gak tau Terus Kalau kata Altaf Ketinggalan gak kok Baru setengah jam Baru kelewat setengah jam Altaf dari Dari daerah mana Kasih tau di chat ya Garis dari novel Akiyoshi Sensei Yang kakak punya Dan pernah baca Mana yang terbaik Dan mana yang kurang Buat kakak Yang terbaik itu Sebenernya memang Holy Mother Karena kalau Kalau kita Bacanya tanpa Prasangka Pasti gak nyangka sih Bakalan dibawa Kesitu Terus yang agak kurang Menurut aku Dari segi Ini ya Dari segi Plot twist Yang ini Sebenernya Dan itu dia Agak anti klimaks Menurut Menurut gue Alurnya Di HM Di Holy Mother Cewek yang feminis itu Oh iya ya Duh Ampe udah lupa Detail ceritanya Holy Mother Oh ada ini ya Detektif yang cewek juga ya Kemudian Kalau kata Dwi Cahayo Tadi juga sempat Pengen nanya Juga Dengan membuat Dinding tinggi itu Fungsinya buat apa Atau kalau Mayuko merasa cemas Teriak-teriak Ada kemungkinan Kabur 10-20 menit lagi Lupa kan Dengan apa yang dia lakukan Iya bener-bener Makanya Itu dia yang bikin Gue bingung Karena sempat Disinggung fakta Bahwa tersebut Memiliki Dinding yang tinggi Gitu kan Buat apa ya Dinding yang tinggi Oh ternyata Mitsuharu melakukan Kekerasan Dan dia gak pengen Diketahui oleh tetangganya Tapi ternyata Di bagian akhir Dijelaskan bukan Seperti itu Terus gue jadi mikir Jadi buat apa nih Dinding tinggi tersebut Kata Oh asisten detektifnya Di Holy Mother Oke oke Ntar coba Gue buka-buka lagi Novel Holy Mother BTW kok tumben Jam segini Kak live-nya Iya Pokoknya segala sesuatu Hari ini Semua di luar kebiasaan Pertama live-nya Jam 10 pagi Kedua Backgroundnya beda Ya kan Karena gue lagi Di luar kota Jadi tidak bisa Menghadirkan live Seperti Biasanya Tapi Karena gue pengen Ngobrolin novel ini Pengen menyapa Temen-temen Jadi gue Paksain tetep live Meskipun cuma Pake HP Pake wifi hotel Yang sepertinya Lancar-lancar saja Ada sebuah keuntungan juga Live di hotel Oh dari Cilegon Wow Terus Bedanya Klimax sama anti Klimax apa ya Masih bingung Jadi Kalau Klimax kan adalah Puncak Atau bener-bener Suatu ketegangan Dari sebuah cerita Diungkapkan kan Kalau anti Klimax tuh kayak Tegangnya tuh Udah gitu tadi Dikasih tau Bahwa ternyata Hisaya tuh Adalah penjahatnya Tapi terus setelah itu Masih ada lagi Yang harus Gue ikutin gitu Yaitu penjelasannya Tentang kenapa Mitsuharu melakukan Hal-hal tersebut Jadi menurut gue kayak Ya udah gak seru nih Ngapain lagi Pengen tau Apa yang dilakukan Mitsuharu Itu gue pribadi sih Sebenernya Gak tau kalau buat temen-temen Kan temen-temen bilang Itu malah Bagian yang menyentuh Bagian yang Mengharukan Kalau buat gue kayak Ya udah lewat gitu kan Ketegangannya Jadi gak pengen tau juga Menurut gue Lalu BTW gue minum dulu ya Aus gue Udah 32 menit Kita live BTW Gue live pagi-pagi Tapi ada 23 orang Yang nonton Dan join Makasih banyak loh Kalau pengen gue live lagi Ngebahas hal yang lain Gak harus tentang buku Kasih tau juga ya Siapa tau temen-temen Ada pengen bikin diskusi yang lain Gitu kan Gak harus tentang diskusi Satu buku Tapi diskusi buku secara umum Misalnya Boleh kasih tau juga Oke Gue sih udah Menyampaikan semuanya Pengen gue sampaikan Dari novel ini Plot hole yang gue rasa Agak mengganjal Terus Apa yang gue suka Apa yang gue kurang suka Dari novel ini Sekarang coba Dari temen Diungkapkan lah Unek-unek Kok kata Nailail Apalagi ketika Yuko mengharapkan Ibunya berkata Yukacan tidak bersalah Kok ini udah tepat Ibu sudah bahagia Itu sedih ya Namun Yuko gak bisa Mengharapkan ibunya Berkata seperti itu lagi Sedih kan Sedih Lebih sedih itu Daripada Mitsuharu dan Mayuko Hala Bisa jadi inspirasi nih Kok kata Richard Buat novel misteri Yang lebih bagus Soalnya sekarang Lagi nyusun Dan ngumpulin bahan Buat novel misteri Ciptaanku sendiri Wow Selamat berjuang Menulis novelnya Ditunggu novelnya Rilis Kalau kata Altaf Kak suka ending Yang gantung gak sih Kok aku suka ya Oh aku juga suka Tapi tergantung Gantungnya dalam Segi apa Yang agak gantung Itu Aduh lupa lagi Novel apa yang gak Kalau gantungnya itu Pas gitu ya Sesuai dengan Alur ceritanya Ya gue gak masalah juga Malah itu Terbuka gitu loh Interpretasi Pembaca tuh terbuka Mau bikin cerita Apa setelah itu Itu menurut gue Lebih seru Kalau endingnya gantung Ya kan Terus Kok kata Garis Kakak banyak baca novel Yang toko utamanya Perempuan atau laki-laki Hmm Sama sih kayaknya Apa laki-laki ya Kebanyakan ya Gak pernah Mikirin toko utamanya Kayaknya sama deh Diskusi novel fantasi Kak Ya Novel fantasi apa ya Masa mau diskusiin Iron Gold Emang udah pada baca Red Rising Yang tiga buku di awal Fantasi apa lagi yang seru Ada novel fantasi apa lagi Yang lagi seru Kira-kira Terus Kalau kata Garis Aku suka toko utamanya Perempuan Sebenarnya Bebas sih Kalau Gak tergantung dari Tokonya harus perempuan Atau laki-laki Kalau memang Bagaimana cara penulis Menarasikan Si toko tersebut Cara pikirnya dia Itu yang bikin Gue relate Sama orangnya Bisa jadi toko utamanya Laki-laki Tapi ternyata Cara pikirnya dia Dan Apa yang dia alami itu Kurang lebih sama kayak gue Ya gue bisa relate Dengan toko tersebut Seperti contohnya Di seri Red Rising Toko utamanya kan cowok Dan gue bisa ngerasa relate Sama dia Karena cara pikir dia Sama gue tuh kayak Kurang lebih sama Terus Apalagi nih Wah chatnya udah banyak Apa baru masuk ya Kalau kata Hera Berharap banget Ada keajaiban Mayuko sembuh Waktu Kitsuharunya Pamitan di bagian akhir Gak tau masih bisa ketemu lagi Apa enggak kan Karena umurnya udah enggak panjang Tetap kasian banget Sama Kitsuharu Mitsuharu Bukan Kitsuharu Mitsuharu Ya Semoga di saat-saat Terakhirnya Mitsuharu Mayuko ada di sampingnya Dan Mayuko ingat gitu ya Oh sedih Kalau kata garis Rekomenasi novel Yang toko utamanya Perempuan Aromakarsa tuh Ada perempuannya juga Tapi bukan toko utama Mau kakak live Q&A umum aja gitu ya Oh Live-nya Q&A umum Siapa lagi yang setuju Untuk Q&A Membahas topik yang umum aja gitu Biar nanti gue jadualin Kalau gantung Kayak si Jinso gimana Nah kalau Murder at si Jinso itu Ternyata ada lanjutannya Bakal ada buku keduanya Eh bukan bakal ada Di Jepang Buku keduanya Memang udah terbit gitu Cuman disini Gak tau apakah penerbit haru Akan nerbitin Lanjutannya apa enggak Jadi Ayo didukung Baca Murder at si Jinso Beli bukunya Kasih tau penerbit haru Bahwa kita pengen Lanjutan dari Murder at si Jinso Soalnya ngeliat Dari judulnya Kayak seru gitu Terus Kalau kata Alvin Yuka Chan itu Relate banget Kadang di lingkungan kita Sometimes We got teman Atau saudara yang suka nuntut Ini itu kan Oh jadi maksudnya Relationshipnya Bukan antara anak Atau ibu Tapi lebih ke Sesama temen gitu ya Perasaanku campur aduk Baca ini Betul sekali Gak cuma Thriller doang Yang ada disini Tapi ada Sisi lain ya Betul Kak Enakan kalau novel endingnya Gantung Ya Tapi gantungnya Jangan garing juga Kalau kata Dwi Chahyo Selain hal itu Kasian juga Penempatan karakter Kakaknya Yuka Yang ikut datang Merawat ibunya Di Taman Akebono itu Itu dia Minim Minim peranan banget Dalam novel Dan kayak numpang lewat aja Gitu sih Iya bener ya Kayaknya kakaknya Cuma dihadirkan Untuk Menjadi pihak Yang menyebalkan Tapi Sukses sih Menurut gue Jadi kakaknya itu Memang Bener-bener bisa bikin Gue sebel gitu Meskipun Nongolnya sebentar Dan Jadinya Gak sia-sia Sebenernya Menurut gue ya Lalu Kalau kata Alvin Sarah J.M.S Sarah J.M.S Ada keluarin novel Baru lagi ya Yang Crescent of the City Bukan Kuro Botsu Baru mulai baca novel Yang sebelumnya Lebih suka komik Dan kayaknya cocok Sama penulisannya Kiyoshi Sama baca Holly Mader Pengen baca Judul buku yang lain Judul buku yang lain Recommended Holly Mader Terus kalau suka Tipe-tipe cerita yang Hudanit Alias menemukan Siapa pelakunya Berdasarkan bukti-bukti Yang ada Itu bisa baca The Girls in the Dark Terus kalau AJ Absolute Justice Lebih ke Itu tadi Mainin perasaan pembaca Kita pembaca dibikin Kesel setengah mati Sama si tokoh Yang membela Membela peraturan Cobain deh baca Tokoh yang paling kakak Favoritkan di novel Memory of Glass Tentu saja Kiri Tani Yuk kak Si polisi perempuan itu Kok kata Altaf Btw kakak gak suka Cek cek Apakah Gue udah connect lagi Sempat keputus tadi Sempat keputus tadi Sinyalnya apakah Sudah on lagi Semoga udah ya Mari kita lanjutkan Menjawab pertanyaan Oh tadi ada yang nanya Apakah gue baca romans Apa enggak Baca kok Kayak pembelaan gitu Baca kok Baca-baca Novel romance terakhir Yang gue baca apa ya Novelnya Jane Green Bukan sih Kalau Jane Green Atau Cecilia Ahern Di situ kita jadi bisa melihat bahwa Sebagai perempuan itu kita punya banyak sekali konflik batin Salah satunya kayak Misalnya ada yang udah jadi ibu Terus dia kerja juga Terus dia ngerasa kayak gak bisa nolongin Eh gak bisa mengurus anaknya secara full time Terus disitu dia ngerasa bersalah Dan rasa bersalahnya itu direpresentasikan oleh gigitan di tubuhnya gitu Agak absurd sih Tapi menurut gue kayak Itu adalah sebuah cerminan Kehidupan perempuan masa sekarang gitu Nanti kapan-kapan gue bahas buku itu Di buku-buku yang ngebahas tentang self love Karena menurut gue tuh lebih ke kategori self love Jadi bagaimana kita melihat kisah orang lain Dan kita bisa menyayangi diri kita sendiri Karena ternyata gak semuanya yang kita lakukan itu Harus dinilai benar atau enggaknya Kita juga harus menyayangi diri sendiri lah Supaya bisa menyayangi sekitar Gitu Itu gak Gak tepat Gak romance banget sih Lebih ke self love Lalu ada lagi Novel yang punya semua genre Ada gak ya? Novel yang punya semua genre Enggak juga sih Belum pernah baca juga sih Penulis confession semua nerbitin buku kedua ya Oh iya iya Di sini belakangnya ada ya Ada teasernya dari penerbit haru Judulnya penance Bukan sih Kayaknya bukan mau nerbitin deh Mau diterjemahin bukan sih Ya penance Penance Jadi kita tunggu saja Kapan terbit terjemahannya Kalo kata otaf lagi Maaf nih aku banyak komen Gak apa-apa Sumpah kak konten kakak ini Inspiratif banget Terima kasih Aku jadi tau apa yang diharapkan pembaca Di setiap cerita BTO Aku lagi belajar nulis Tapi romance Semangat menulisnya Gue sendiri salut sama penulis Bisa menciptakan Toko-toko Bisa membuat Karakter untuk toko-toko tersebut Menyusun alur Lanjutkan Kayaknya Kalo kata Richard Kayaknya gak ada deh Soalnya masing-masing novel tuh Punya genre-nya masing-masing Paling cuma ada dua genre Dalam satu novel Ya Sepertinya sih begitu ya Maksudnya kayak Gak Gak mungkin semuanya Bisa dimasukin dalam Tapi bisa aja sih Misalnya dalam satu cerita misteri Ada ketegangannya juga Ada thriller-nya juga Ada romance-nya juga Atau mungkin ada fantasinya juga Di dalam situ Tapi pasti ada satu Genre Yang menonjol Dalam satu novel Kakak udah baca Giselle Kalo kata Alvin Belum Masih numpuk Udah connect Oke Siap Bagus nih kalo lain waktu Masukin novel-novelnya Agatha Christie Kedalam baca barengan Novel Agatha Christie Nemesis Boleh-boleh Gimana menurut teman-teman Kalo untuk yang bulan Maret Pilihannya adalah Novel-novel thriller Yang ditulis penulis Indonesia ya Kita sekarang Balik dulu ke negeri sendiri Kita lihat apakah Novel-novel thriller Indonesia Bisa Semenarik itu Untuk kita diskusikan juga Bareng-bareng Kita lihat di bulan Maret Kayak berminat Berminat nulis cerita Atau buku gak Doakan saja Semoga gue bisa Menulis buku Satu hari nanti Oke Sudah 43 menit Apakah masih ada Yang pengen Diutarakan Tentang novel Memory of Glass Kalo gue udah Semuanya Cuman masih gak Habis pikir aja Ada satu penyakit Yang namanya Gangguan fungsi Eksekutif otak Kemarin ada yang Mention di story juga Bahwa novel ini Mengingatkan mereka Tentang Film tertentu ya Nah kalo gue tuh Ingatnya sama film Before I Sleep Yang kalo tiap dia tidur Besokannya tuh Dia lupa lagi gitu Apa yang terjadi sama kemarin Jadinya tuh dia kayak nulis Eh bukan nulis Kalo yang di Before I Sleep Dia bikin video Dia ngerekam video di kamera Ngejelasin hari ini tuh Ada kejadian apa aja Nah itu juga thriller Terus kayak Kalo gak salah Suaminya tuh ternyata Punya niat jahat Sama dia gitu deh Ada yang udah nonton belum Dan itu ternyata dari buku ya Before I Sleep itu Ada bukunya juga Nah ini sih Yang Memory of Glass ini Premisnya sama kayak gitu Jadi dia lupa Tapi disitu At least satu hari penuh Dia bisa inget Kalo disini kan cuma 20 menit Lebih parah lagi gitu Terus apa lagi Kalo kata Alvin Kalo udah baca duluan Boleh ikutan baca barengan Gak Kalo bukunya sama Baca duluan apa nih Garis udah nonton yang mana nih Yang Before I Sleep ya Ya yang Before I Sleep tuh Kayaknya film udah lama banget ya Dulu waktu itu nontonnya di TV Dan itu juga seru tuh Novel thriller yang seru Ada lagi kayak gitu apa ya Yang toko utamanya tuh Hilang ingatan gitu Cuma dalam jangka waktu Beberapa Dalam jangka waktu tertentu Dia lupa gitu Kalo dia udah Melakukan hal-hal tertentu Eh malah dandan Oke Kalo gak ada lagi Mau gue sudahi Karena sudah 45 menit Nanti kita ketemu lagi Di live selanjutnya Kalo memang banyak Yang pengen Bikin gue bikin live Tapi gak membahas Satu buku aja Tapi membahas Topik umum Yang berkaitan dengan buku Boleh kasih tau Di kolom chat Atau di kolom komen Di bawah Nanti supaya Bisa gue atur lagi Jadwalnya Kalo Banyak Nanti gue akan Masukin Sebulan Jadi dua kali Jadi yang satu Live untuk Ngebahas buku baca barengan Satu lagi live Untuk Q&A secara general Kita ngobrolin Segala sesuatu yang terjadi Di dunia perbukuan Bisa Tentang Topik yang lagi hangat Misalnya ada buku yang mau terbit Atau isu-isu yang lagi dibahas Di buku saat ini Oke Udah tinggal 10 orang nih Udah pada cabut kayaknya Baiklah Terima kasih juga Sudah menemani Hari Minggu pagi gue Sampai ketemu lagi Di live live selanjutnya Kalo Ada yang pengen diobrolin Bisa tulis di kolom komen Dan Jangan lupa like juga Sampai ketemu lagi Di live selanjutnya Gue akhiri ya Live-nya See ya End Sampai ketemu lagi